Intro Jaman sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Apa kaitan akal dalam konteks perjalanan Isra dan Mi'raj Apa kaitannya Kita tahu akal memiliki tiga karakter Tiga sifat Yang pertama akal tidak menerima ada akibat tanpa ada sebab Betul enggak? Akal Yang kedua akal tidak menerima sesuatu tanpa ada tujuan Dan yang ketiga akal tidak menerima sesuatu yang bertolak belakang Kalau saya sekarang ada di tempat ini Lalu saya bilang kepada bapak-bapak Saya sekarang sedang di Mekah Akal menerima enggak? Akal menerima enggak? Akal tidak menerima sesuatu yang bertolak belakang Kalau saya bilang satu menit yang lalu Saya sebelum di sini Ada di Perancis Percaya enggak? Enggak percaya Kenapa? Karena manusia akalnya tidak menerima sesuatu terjadi tanpa sebab Karena ketika ada peristiwa Israq dan Mi'raj Nabi bercerita bahwa beliau pergi dari Mekah Kemudian ke Al-Aqsa Setelah itu naik ke langit ketujuh Kisidatul Muntah Kembali ke kasurnya dalam keadaan kasur itu masih anget Pasti orang tidak percaya Kenapa? Bertentangan dengan hukum sebab Sebab akibat Tetapi kira-kira bisa enggak kita mencari Logika, akal yang membuat kita bisa mempercayai Israq Miraj itu Bisa enggak? Mari kita lihat Alam semesta tadinya ada atau tidak? Langit dan bumi ini sebelumnya ada atau tiada? Langit dan bumi dan kita semuanya ini dulu tiada Lalu Allah mampu menciptakan segala sesuatu dari tiada Mana yang lebih berat kira-kira bagi Allah? Menciptakan sesuatu dari tiada Atau memperjalankan Nabi Dari Masjid Al-Aqsa ke Sitiratul Muntah Mana yang lebih susah? Jika Allah menciptakan makhluknya dari tiada Bisa dia lakukan Apalagi sekedar untuk perjalanan Israq dan Miraj Cuma sekalian yang dimulaikan Allah Ini ada cerita dikit nih Ada orang kampung haji atau umroh Bawa apa namanya rambutan Pas bawa rambutan Biasa kalau bawa rambutan ada semutnya kan? Balik lagi itu pakai koper yang sama Semutnya balik ke Indonesia Semut ini cerita ke teman-temannya Atas semut saya baru pulang dari Mekah haji Ini semut yang lain gak percaya Ente jangan ngacau ente Bagaimana ente semut yang jalannya lambat Bisa pergi ke Mekah dalam sekian hari balik lagi Baru dia ceritain Saya masuk kopernya orang yang naik Bisa dibahami tidak? Bisa Tetapi sisi iman disini tetap ada Kenapa demikian? Karena orang-orang yang tidak beriman Mereka mentuhankan sebab Kalau ada sebab pasti berakibat Karena itu Allah ingin mendidik orang yang Mentuhankan akal mereka Allah ingin memberikan pelajaran kepada orang yang Mentuhankan akalnya Maka Allah kasih peristiwa Yang akal disana sulit memahaminya Agar kita semuanya Tidak mentuhankan akal Subhanallah Kita tahu bagaimana api Tidak membakar Nabi Ibrahim Betul? Kenapa Allah batalkan itu? Agar kita mengatakan api Yang namanya api Itu membakar bukan karena dirinya Tapi karena perintah Makanya waktu Allah Memerintahkan api untuk dingin Pakai surat perintah Redaksinya gimana? Ya nar Wahai api Kuni Ada perintah Kuni Jadilah Bardhan wassalaman Jadilah dingin dan selamat kepada Ibrahim Kenapa ada kata perintah kuni? Karena waktu dia panas pakai perintah Waktu dia kerja panas Dia ada perintah Maka untuk dia tidak lagi panas Harus pakai surat perintah Maka Allah sengaja Memberikan mu'jizat kepada Nabi Yang logika kita Tidak semuanya bisa memahami itu Kenapa? Karena kalau semua bisa dipahami Lalu dimana keiman? Kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq? Kapan dia mendapat gelar As-Siddiq? Ketika dia mempercayai peristiwa Isra' dan Dan Mi'raj Ini orang-orang kafir yang sudah dengar Tentang Isra' Mi'rajnya Nabi Manggil Abu Bakar Wahai Abu Bakar Ada orang ini cerita Cuma semalam dia ke Palestina Terus naik ke langit ketujuh Ke Sidratul Muntah Cuma semalam Padahal kan kita biasa dagang Kalau kesana kita berbulan Berbulan-bulan Kira-kira sinting gak tuh Abu Bakar Orangnya yang cerita begitu Maksud orang kafir ini Nabi Muhammad Gila gak? Abu Bakar tidak langsung menjawab Tapi dia bertanya Siapa yang bercerita demikian itu? Temanmu Siapa dia? Muhammad Lalu apa kata Abu Bakar? Dan semenjak itu Gelar As-Siddiq Disematkan kepada beliau Kata beliau Jika Nabi Muhammad Yang mengatakannya Maka pasti Benar Sejak itulah Gelar As-Siddiq Diberikan kepada beliau Diberikan kepada beliau